Kita ke informasi pertama, pemirsa puluhan rumah warga yang tengah ditinggal mudik Lodes di lelap api di Lembaabang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat semalam. Kebakaran juga mengakibatkan arus lalu lintas jalan Pantura lumpuh mengakibatkan macet 5 km. Api dengan cepat melumat puluhan rumah semi-permanen di jalan Raya Pantura Citarik Lemahabang Cikarang Timur malam tadi. Tugas pembadam kebakaran segera berusaha membadamkan api, sementara warga yang berada di detak lokasi berusaha mengevakuasi harta benda yang bisa diamankan. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang ditinggal mudik pemiliknya. Lokasi kebakaran yang tepat berada di tengah-tengah antara jalan Pantura dan kereta api, membuat kereta yang melintas harus melambatkan laju kereta. Sementara kendaraan pemudik dari arah Karawang yang hendak ke Bekasi dan Jakarta terhenti total, hingga menyebabkan pemacetan hingga 5 km. Yang terbakar, perubah rumah sama palet. Ya mungkin karena yang ini mungkin sudah barangnya sudah dikeluar-keluar. Ya sementara kebagian belum kembali. 19 unit mobil pemadam kebakaran pemda ke Bekasi diterjunkan untuk menginakan api. Sementara itu beberapa petugas pemadam harus dievakuasi dan diberi oksigen karena terlalu banyak menghirup asap. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AINews melaporkan.